Intro Satu terduga pelaku pembunuhan Avina Ciroban ditangkap pada selasa 21 Mei 2024 malam. Pengacara Khutman Paris pun mengapresiasi kenirja Polda, Jawa Barat. Menurut informasi pelaku yang ditangkap diketahui bernama Peggy Setiawan. Kabar ini disampaikan oleh di Reskrimum Polda, Jabar Komisaris Besar Polisi Surawan, pada Rabu 22 Mei. Dikutip dari kompas.com, Peggy ditangkap di salah satu tempat di Bandung pada selasa 21 Mei. Selama ini, Peggy disebut bekerja menjadi buruh tukang bangunan. Merespon hal itu, Khutman meminta agar keluarga satu DPO yang ditangkap turut diperiksa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah mereka terlibat menyembunyikan pelaku. Nantinya apabila mereka terbukti menyembunyikan pelaku, keluarga yang bersangkutan juga bisa menjadi tersangka. Ia juga turut membeberkan temuan timnya terkait kasus pembunuhan terhadap Vina yang terjadi di Cirebon pada 2016 selalu. Berdasarkan berita acara pemeriksaan, Khutman menyebut sebelum dibunuh Vina mengalami rudapaksa oleh lima terpidana. Bahkan sambungnya, Vina juga dirudapaksa oleh dua pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang yaitu Peggy alias Perong dan Dani. Hasil temuan tim Khutman 991, Vina, Almarhumah Vina di Cirebon. Yang memerkosa adalah Eko. Pada saat Eko memperkosa, Almarhumah masih perawat. Ini menurut berkas perkara. Yang kedua memperkosa Subrianto. Yang ketiga, Eka Sandi. Yang keempat, Jaya alias Gliwon. Yang kelima, Hadi Saputra. Sedangkan DPO yang juga ikut memperkosa menurut berkas adalah... Siapa ini? Peggy atau Perong. Dan juga... Dani. Oke. Mengenai... Tuduhan orang bahwa ini ada kecelakaan murni, inilah hasil otopsi. Hasil otopsi mengatakan bahwa di kemaluan korban ditemukan sperma. Dan berbagai luka di tubuhnya yang jelas-jelas bukan karena kecelakaan. Hal yang sangat menyedihkan juga adalah... Waktu saya ketemu Bapaknya Almarhumah, dia mengatakan... Bapak Almarhumah ini kerja sebagai nalayan. Setiap melihat kepiting, dia nangis. Karena apa? Putrinya ini suka kepiting. Sedangkan ibunya Almarhumah take away di Malaysia. Dalam kesempatan ini, kalau memang sudah tidak ada lagi yang menolong mereka ini... Mohon kepada kalian saya, Bapak Prabowo, untuk menjamu mereka makan siang atau makan malam... ...dengan menggidahkan kepiting. Kesukaan dari putrinya ini. Kesukaan dari Almarhumah. Bapaknya nangis menceritakan itu kepada Hotman. Kasus pembunuhan Almarhumah, Fina Cirebon. Terima kasih kepada Polda Jabar. Satu DPO telah tertangkap. Terima kasih kepada Polda Jabar. Satu DPO sudah tertangkap oleh Polda Jabar. Baru satu dari tiga. Thanks. Semoga yang dua lagi dapat. Yang satu tertangkap ini, mohon semua keluarganya diperiksa... Apakah selama ini ikut atau terlibat obstruction of justice... ...menyembunyikan pelaku karena juga bisa jadi target pidana. Keluarganya pun bisa dipidana kalau terbukti menyembunyikan si pelaku ini selama ini. Satu DPO pembunuhan... Tidak Cirebon sudah tertangkap. Jangan lal tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.